Intro Bukannya senang suami Dr. Kori ketakutan usai sang istri ditemukan. Auto diperiksa buntut KDRT. Dr. Kori Ulfiyah Ramayanti akhirnya ditemukan setelah hilang 4 hari. Namun bukannya senang sang suami justru ketakutan. Adapun Dr. Kori Ulfiyah Ramayanti ditemukan dan kini sudah berada di Polres Bogor. Setelah Dr. Kori Ulfiyah Ramayanti ditemukan, kini sang suami bernama Willy bakal diperiksa polisi. Willy bakal segera diperiksa oleh pihak Polres Bogor dalam waktu dekat. Sebelumnya diketahui sosok Willy jadi sorotan setelah melaporkan hilangnya sang istri seorang dokter bernama Kori Ulfiyah Ramayanti pada Senin 13 November 2023. 4 hari mencari kesana kesini, Willy akhirnya dapat keberbaik hari ini Jumat 17 November 2023. Keberadaan Dr. Kori akhirnya terkewak, dokter yang tengah mengandung 6 bulan itu kini telah mendatangi Polres Bogor. Alih-alih kembali ke rumahnya, Dr. Kori memilih untuk mengamankan diri di rumah aman P2TP2A. Mengenai tujuannya ke Polres Bogor, hari ini Dr. Kori bakalkan kepada kepolisian. Bahwa ia ingin mengandungkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Willy. Fakta tersebut diungkap Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguhkumara. Kepada penyidik, Kori mengaku sempat cekcuk dengan suaminya sebelum kabur meninggalkan tiga anaknya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Setelah itu, Dr. Kori pun pergi berjalan kaki guna menyelamatkan diri ke rumah aman P2TP2A. Sebelumnya, Dr. Kori mengetahui informasi soal rumah aman tersebut dari Ketua RT dan pihak sekuriti komplek. Empat hari viral, Dr. Kori akhirnya bertindak tegas mendatangi Polres Bogor. Tujuannya adalah untuk melaporkan tindakan dugaan ke DRT sang suami Willy ke pihak berwajib. Sudah melacakan laporannya tersebut, Dr. Kori pun bakal menjalani visum hari ini. Karenanya, pihak kepolisian bakal segera membanggil Willy guna diperiksa terkait Kasu KDRT tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!